Assalamualaikum pemirsa Masih teringiang Di benak kita lengkingan dan teriakan putri Aryani Di detik-detik terakhir dia menyanyikan lagu I still haven't found what I'm looking for Teriak itu menggema di American Got Talent Seolah-olah sampai ke alam semesta Semua orang langsung berdiri memberikan tepuk tangan Yang membuat saya mengkawal kehilangan kata-katanya Di detik-detik awal putri Aryani hanya menyanyi dengan acapella Hanya suara merdunya yang kita dengar Setelah satu menit baru terdengar dentingan piano Yang menurutnya ditekan dengan lembut oleh putri Aryani Nyanyian itu tak lebih dari tiga menit Tapi efeknya mendunia Seperti tanggapan Heidi Kulung Ini bukan sekedar lagu Tapi ada sesuatu yang dalam dibalik lagu yang ingin disampaikan Pemirsa Sultan Malano bertanya-tanya Apa sih sebenarnya yang dicari oleh putri Aryani Apa yang dia belum temukan Sampai dia menghayatinya begitu dalam Ini adalah postingan ke-10 Di Sultan Malano channel Tentang putri Aryani Postingan 1 sampai 9 ada di deskripsi Pemirsa inilah dia Apa yang kau cari putri Aryani Pemirsa tanggal 10 Juni lalu Sultan Malano memposting Jeritan cinta putri Aryani Dalam konten itu Sultan Malano membahas lagu yang dikarang Dan dinyanyikan oleh putri Aryani Lagu yang berlirikan kekecewaan terhadap seseorang Seorang yang dicintai Ternyata memilih orang lain Lagu itu dibawakan dengan indah oleh putri Aryani Sehingga Soman Cowell Meminta putri untuk menyanyi sekali lagi Lagu kedua tak kalah bagusnya Dari lagu yang pertama Kira-kira terjemahan baik-baiknya seperti ini Apa yang harus kulakukan untuk membuatmu mencintaiku Apa yang harus kulakukan untuk membuatmu peduli Apa yang harus kulakukan saat petir menyambarku Dan mendapatkanmu tak ada saat aku terbangun Kedua lagu Yang dinyanyikan putri waktu audisi Lone Lines Dan Sorry seem to be the hardest word Punya tema yang sama Lalu kita bertanya Apa sih sebenarnya Yang putri inginkan Karena setiap lagunya Memberikan penghayatan yang mendalam Putri bukan hanya menyanyi Tapi menyampaikan sesuatu dari lubu hatinya Seperti apa yang disampaikan Hedy Kulum Sang juri Amarikan ngetaleng Kemudian dunia dikagetkan dengan lagu yang dibawakan putri di semifinal I still haven't found what I'm looking for Saya belum menemukan apa yang saya cari Apa yang kau cari putri Semuanya sudah kau dapatkan Kesuksesan Ketenaran Apa yang belum putri Karena penjiwaan putri Terhadap lagu ini sangat sempurna Maka Sultan Balano bertanya-tanya Apa yang sebenarnya dicari oleh putri Aryani Apa yang diinginkan putri Dan apa yang dia cari Sesuatu yang mudah diberikan oleh rakyat Indonesia Sesuatu yang mudah untuk diberikan Tapi belum kita berikan Dalam wawancara Dengan Pers Amerika Putri menyampaikan sebagai berikut Saya ingin orang melihatku Sebagai seorang musisi Bukan sebagai orang yang tunanetra Saya ingin orang memandangku Memujiku Karena aku pandai menyanyi Bukan karena aku seorang penyanyi tunanetra Itulah tantangan bagiku Pemirsa Di antara banyaknya rakyat Indonesia yang memuji Putri Aryani Ada segelintiran orang yang masih nyinyir Ah suaranya biasa-biasa aja Dia itu karena buta aja Maka orang simpatik kepadanya Segelintir rakyat Indonesia Ada yang berkomentar seperti itu Dan itu menyakitkan bagi putri Aryani Karir putri yang memuncak pada saat ini Tidak didapatkan dengan gratis Perjuangan yang sangat-sangat berat Dari umur 2 tahun dia berlatih Sampai dia ikut Sampai dia ikut Indonesian God Talent Pada usia 8 tahun Itu pun dia masih merasa dianggap penyanyi yang buta Sehingga dia bercita-cita untuk ikut American God Talent Untuk membuktikan bahwa dia adalah musisi Penyanyi Bukan penyanyi yang buta Suksesnya sekarang adalah usaha yang sangat berat Bukan dengan memanfaatkan bahwa dia buta Pengakuan itulah yang diinginkan oleh putri Aryani Sehingga dia berteriak Saya belum menemukan apa yang saya cari Dan sekarang Publik Amerika bahkan dunia Telah menganggap putri Aryani sebagai musisi Bukan sebagai seorang yang tunanetra Bagaimana dengan kita pemirsa Semoga putri Aryani Menemukan apa yang dia cari Memenangkan kompetisi ini Sehingga orang-orang berkata Oh itu putri Aryani Dia seorang musisi yang handal Demikian pendapat Sultan Malano Pemirsa Kalau suka silakan Subscribe Share dan komen Wabila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.